Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu wa nasda'inu wa nasda'firuh Wa na'udu bilai min suruhi angusina Wa min sayati akamalina Mayyadihilahu falamudilalah Wa mayyudillahu faladiyalah Asyadu'ala ilaha ilawah Wa syaitu'ana muhammadan abduh wa rasuluh La nabiyah wa la rasulah ba'da Ama ba'du Pertama-tama Marilah kita pajatkan bujah-buji syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Ramadhani dannya Sehingga kita bisa bertemu Di bulan yang baruka ini Yang kedua Salawat tata salam Tak lupa kita suruhkan Kepada Nabi akuntah Nabi Muhammad Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ketiga Berdirinya saya disini Akan menyampaikan kultum Yang berjudul Sunnah di bulan Ramadhan Sunnah Sunnah adalah hal yang jika dilakukan Akan mendapat bahala Dan jika tidak dilakukan Akan rugi Sunnah di bulan Ramadhan Akan mendapatkan bahala yang berkali lipat Tapi sunnah Juga boleh dilakukan Tidak di bulan Ramadhan Dan inilah Sunnah di bulan Ramadhan Yang pertama Qiyamulail Qiyamulail adalah Sulat raweh Yang dikerjakan pada bulan Ramadhan Pada waktu Bada Ishak Biasanya 11 atau 23 rokaat Nabi Muhammad bersabda Tidaklah kalian melaksanakan Qiyamulail atau Sulat malam Karena Sulat malam adalah Kebiasaan orang soleh Sebelum kalian Dan akan mendekatkan kalian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sulat malam akan Menghabuskan kesalahan dan dosa Yang kedua Kira'ah Al-Quran Kira'ah Al-Quran Sama saja membaca Al-Quran Atau memperajak Al-Quran Nabi Muhammad bersabda Jibril senantiasa bersama beliau Di malam dari bulan Ramadhan Bertantarus Al-Quran Bersama beliau Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang ketiga Solat sunnah di bulan Ramadhan Solat sunnah di bulan Ramadhan Akan mendapatkan bahala Yang berkali lipat Nabi Muhammad bersabda Dan seseorang senantiasa Mendekatkan dirinya Kepada aku Dengan melakukan Ibadah sunnah Dan Sehingga Cinta kepadanya Hadis riwayat Al-Bukhari Yang keempat Sedikah Sedikah di bulan Ramadhan Akan dilipat gendakan Pahalanya Tetapi juga Sedikah Tidak di bulan Ramadhan Tidak apa-apa Nabi Muhammad bersabda Sedikah Sedikah akan menghapus Dosa Sebagaimana air Air memadamkan api Hadis riwayat Adir Midi Yang terakhir Membaca buku Dan mendengarkan kajian Akan Menambah Ilmu yang bermanfaat Hadis riwayat Al-Bukhari Inilah Yang bisa saya sampaikan Tentang Surah di bulan Ramadhan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Bila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton